Pemirsa polisi mengungkap keempat jasad yang ditemukan membusuk di Kalideras Jakarta Barat meregang nyawa di waktu yang berbeda. Berdasarkan hasil otopsi keempatnya tidak makan dan minum dengan waktu yang cukup lama sebelum tewas. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian empat orang satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan ipar di perubahan Citra Garden Kalideras Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan tim dokter forensik RS Polri Kramajati, pastikan tidak ada tanda kekerasan di tubuh keempat korban. Berdasarkan otopsi, tidak ditemukan adanya sisa makanan pada organ tubuh korban. Kemaltian empat orang sekeluarga diduga karena tidak makan dan minum dalam waktu yang cukup lama. Keempatnya tewas dalam waktu yang berbeda. Salah satu korban diperkirakan meninggal sejak tiga bulan lalu. Bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumipas, pikasi. Sementara menurut tetangga, keluarga korban dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun tetangga mengaku sempat melihat seorang wanita yang diduga hendak membeli rumah korban. Penemuan keempat jasad bermula saat warga mencium aroma busuk sejak sepekan lalu. Warga yang penasaran akhirnya mendobrak pagar rumah yang kondisinya terkunci dari dalam. Setelah membuka jendela, warga menemukan jasad Dian. Setelah polisi datang dan mendobrak ruang tamu, ditemukan tiga jasad lainnya. Keempat korban diketahui Rudianto Gunawan, 71 tahun. Kamar Gareta Gunawan, 58 tahun. Dian, 40 tahun. Serta Budianto Gunawan, 69 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.